KPK menyegel kantor Gubernur Maluku Tara Abdul Ghanika Subayang Peralamat di Sovivi. Selain itu, KPK juga menyegel sejumlah kantor organisasi perangkat daerah atau OPD, yakni para Senin 18 Desember kemarin. Termasuk kediaman Gubernur di Ternate juga digeledah oleh pihak KPK. Tampak kantor tersebut sudah terpasang garis palang KPK yang bertuliskan dalam pengawasan KPK. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Ternate. Sam Solusar, disilakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih. Rekan Adila di studio dan Tribunus di mana saja berada. Kembali lagi saya melaporkan informasi terkini di Provinsi Maluku Tara, khususnya di Kota Ternate, tepatnya di Kediaman Gubernur Rumah Kota Arab, si Gubernur Provinsi Maluku Tara, Bukone Kasubah yang tetap di Ternate. Usai dilakukan penggeledahan oleh KPK, usai diduga Gubernur Rumah Kota Arab yang sedang berada di Jakarta, terjerat dugaan OTT, sehingga KPK melakukan penyegelan di sejumlah kantor OPD, Pemprov Blok Utara yang berada di Sovivi, di Darah Kepulauan. Dan berlangsungnya pada hari Senin kemarin, 17 Desember. Kemudian pada malam hari, di masyarakat yang sama, di Senin malam juga langsung dilakukan penggeledahan yang berada di penggeledahan di rumah dinas di Kediaman Gubernur Rumah Kota Arab di Ternate, tepat di Kelurahan Takoma di Kediaman Gubernur Rumah Kota Arab. Bahkan dalam penggeledahan KPK ini, di salah satu kamar pribadi di Gubernur, dan langsung dilakukan penyegelan, seperti di beberapa OPD di Kediaman Gubernur Rumah Kota Arab, seperti ruang Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Blok Utara, ruang bendara KUPR Provinsi Blok Utara, dan ruang Kepala Keuangan Provinsi Blok Utara, dan ruang kantor milik Gubernur Blok Utara, di kantor OPD Gubernur Blok Utara, di segel tribunas. Dan pada malam hari, terlihat sosana usai lakukan penggeledahan di Kediaman Dinas Milik Gubernur Rumah Kota Arab di Ternate, terlihat sosana, aktivitas terlihat sepi, dan hanya beberapa kendaraan dinas yang terpakir di halaman kantor, di halaman Kediaman Gubernur Rumah Kota Arab. Bahkan salah satu petugas Satpol PP yang berjaga-jaga di Kediaman Dinas tersebut, menakutkan benar adanya penggeledahan yang dilakukan KPK atau Komisi Bindertasan Korupsi, usai dugaan Pemprov Blok Utara yang sedang berada di Jakarta, terkena OTT. Dan informasi terkini, saat ini juga dua pejabat tinggi Pemprov Blok Utara, tiga pejabat tinggi Pemprov Blok Utara, dan salah satu staff di Pemprov Blok Utara, di tiga dinas berbeda, seperti Dinas Berber, Dinas Pendidikan, dan Biro Pengendalian Barang dan Jasa, pagi tadi Tribunes langsung dibawa tim KPK dari Bindertasan Ternate Mok Utara menuju Jakarta, dan akan dilakukan pemeriksaan langsung di kantor KPK. Dan beberapa pejabat tersebut, dan penyedik, staff dan tim penyedik, diberangkatkan lewat pesawat pertama Garuda dengan penerbangan jam 7 pagi, waktu Indonesia Timur, di Indonesia. Bahkan usai itu, keluarga terlihat, keluarga Gubernur Blok Utara, terlihat ramai-ramai, berangkat ke Jakarta, yang dilakukan pada pukul 8 pagi, di Bandara Bapakula Ternate, untuk bagaimana menjenguk Gubernur yang sementara sudah dipilihkan di KPK Tribunes. Satu-satu yang mengakui, seperti anak Gubernur Mok Utara, Nazla, yang diadakan wartawan, ditanya, selesai mau masuk ke Bandara Bapakula Mok Utara untuk pukul penerbangan menuju Jakarta, tapi boleh mengakui, mengakui, atau melakukan kunjungan, atau melakukan, melakukan melihat langsung, kondisi ayahnya, atau kondisi Gubernur Mok Utara, yang berada di Jakarta, bersama-sama, diampingi ibu, ibunya, Tribunes, ibu Gubernur Mok Utara. Bahkan, Nazla meminta, masyarakat Mok Utara, untuk melakukan, doa, bersama, untuk, bagaimana kondisi, saat ini, bagi Gubernur Mok Utara, yang sedang, melakukan, periksaan, jugaan, kasus KTT, di Jakarta, oleh KPK Tribunes. Mungkin, itu saja, Dila, saya, San Susardi, dari, KNHT, Fungsi Mok Utara, melaporkan, berhubungan. Baik, terima kasih, untuk informasi lengkapnya, silakan bertugas, kembali. Download Tribune X, sekarang, menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.